Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya Kejutan di akhir ending Boruto sebelum timeship itu adalah soal Shinjutsu kan? Hal menarik tentu selepas timeship adalah Shinjutsu itu dibongkar lebih jauh lagi Satu nama yang harusnya akan terhubung jelas disana adalah Gahata Suzuki Shibai Dia yang memulai semuanya Shibai mengesankan begitu catatan hidupnya yang membuat orang bertanya-tanya Bagaimana caranya itu makhluk bisa membuat perulangan berkali-kali demi tekat Otsutsukinya Dan bagaimana pula manifestasinya masih ada di era sekarang ini Perjalanan Shibai membuat Amado ini membukar tabir bahwa dia itu pernah menemukan sisa-sisa peninggalan tubuh fisiknya itu Nah sekarang nih, what if Shibai was the first Otsutsuki to start the will of Otsutsuki And he would return through his manifestation Bagaimana jika Shibai itu adalah Otsutsuki pertama yang memulai kendak Otsutsuki Dan dia akan kembali melalui manifestasinya Well ini akan sangat menarik nih But by the way sob, karena ini berkelanjutan Biar gak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya Halo ya nakamai, info penting ya Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Saga 2 Blue Vortex Disana kita akan buat pembahasan berbeda, kita lebih ngikutin market boardnya yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru nih yang populer sekarang ini Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya Sambil nanti pelan-pelan yang edukasi cara nonton boardnya yang seharusnya itu seperti apa Kalian akan ngikutin kisah berkelanjutan part-part bow to 2 Blue Vortex di episode-nya sambil dengerin versi liar perspektif kita Gini sob, persoalan Otsutsuki yang selalu melakukan kehendak mereka itu mungkin akan menjadi poin menarik tersendiri Dan bagaimana melalui isi kita mengetahuinya lebih lanjut Jika para Otsutsuki itu memiliki tekad mereka untuk melakukan proses transformasi berulang kali dari memakan buah pohon dewa dan berevolusi menjadi yang tertinggi di alam semestinya sendiri Mungkin ini gak semua Otsutsuki tapi kebanyakan Apa yang dilakukan oleh Isiki mungkin terinspirasi pada sosok Otsutsuki bernama Shibai Makanya dia juga menggunakannya menggunakan jubi ekor 10 kan Sekarang kita malah berpikiran, benarkah Shibai itu sisa-sisa tubuhnya ini diketemukan oleh Amado? Hmm, kalau sekarang kita malah mempertanyakannya ya Kita sendiri punya pendapat rasional nih Jika mungkin saja bukan Amado lah yang menemukan sisa-sisa tubuh Shibai Tetapi itu didapati oleh Isiki Otsutsuki Dia yang mengetahuinya dan karena kala itu dia berada pada organisasi kara Mungkin Isiki ini ingin Amado melakukan sesuatu menggunakan sel DNA Shibai yang telah menjadi dewa Anyway sob, konon Shibai memang telah menjadi dewa di planet bumi loh Dan dia kemudian menanggalkan tubuh fisiknya untuk pergi ke dimensi lebih tinggi lagi Dulu tuh Otsutsuki dianggap teriakannya menyebabkan badai besar Serta ayu nyantangannya itu membuat ledakan luar biasa Mungkin enggak sih jika sebenarnya Isiki yang menemukannya Dan dia meminta Amado untuk melakukan sesuatu pada salah satu sampel orang-orang di kara itu Untuk dijadikan kesatrianya Tetapi yang Isiki Amado tak tahu kala itu apa yang terjadi malah membuat Isiki kewalahan Karena orang yang ditanam itu adalah Eidako dan Demon Mereka bertiga itu kekuatan yang bahkan melebih Jigen di organisasi tersebut Tak ingin ada banyak orang yang melampauinya Itulah kenapa Jigen ingin kara masih dalam satu komando kepemimpinan Jadi dia memerintahkan orang-orang kara seperti burung untuk membuang dan mengencukkan Eida Demon Tetapi untuk kasus kuat diberikan limiter saja Masuk akal juga kan kalau dipikir-pikir Karena rasanya Amado juga manusia biasa saja nih Mestinya akan kesusahan mendapatkan sesuatu tubuh Shibai kan ya Jadi kalau Otsutsuki lain yang mendapatkan itu wajar Karena tempat lain kedatangan Isiki ke bumi sendiri Juga barengan dengan Kaguya Otsutsuki yang notabene juga menjaga pohon dua pada nantinya Sekarang ini semua menjadi lebih menarik lagi Setelah manifestasi Shibai itu masih pada eksis daerah sekarang ini Eida telah menunjukkan pada kita Zeno Onokami Omnipotence Demon masih belum menunjukkan kekuatan lebih masuk lagi dari pemantulannya tersebut Sementara Kot sendiri sudah menggunakan tanda cakran tersebut untuk menjerat Jubi Isiki Hasil dari apa yang dilakukannya lahirlah sesuatu yang dianggap kendahaknya Nah ya ini para Sumiaka monsternya sepertinya lebih berbahaya daripada Zetsu Dan punya ekspresi dibandingkan Zubi itu sendiri Tapi siapa sangka Sepertinya Kot juga malah menjadi bidak pion dari sesuatu yang lebih besar lagi Karena setelah ia bertemu dengan Boruto dia berulang kali diperingatkan Bahwa ancaman terburuk masa depan itu terjadi karena ulah dari Kot itu loh Makanya kalau itu dia bilang sebelum terlambat Cepat hancurkan mereka semuanya yang masih dalam kendalimu Kot dia jelas tak percaya dan setelah dikalahkan Boruto Kot kabur kembali ke dimensi titik koordinat Betapa kagetnya abang yang disuruh menjaga Jubi itu malah terjerat akar pohon dewa Hmm sepertinya kesalahan berikutnya dari Kot lagi sih ini Nah Boruto yang datang kesana dia juga telat beberapa menit kan meskipun menggunakan teknik terbang diwa petir Tahu apa yang terjadi? Ya Jubi yang berada disana itu tiba-tiba menghilang dan disana muncul sebuah akar pohon yang cukup besar pula Tiba-tiba berevolusi menjadi entitas baru yakni para Ego Jubi Kemunculan mereka sekaligus membuat evolusi baru Ternyata Jubi dari pohon dewa ini bisa seperti itu Jurahi dari Masuri dan juga Bak Mereka punya target sekarang ini Naruto, Konohamaru, Sarana, dan Eida Itulah kenapa di chapternya kemarin Jura membaca banyak buku yang mungkin didapatnya dari markas sekarang nih Dia ingin segera bergerak ke desa Konoha dan mendapati Naruto Nah kita sendiri menganggap bahwa para Ego Jubi ini kalau dipikir-pikir lebih jauh lagi terhubung pada manifestasi Shibai loh teman-teman Kayak kasus Madara kalah itu Yang mana dia menggunakan sel DNA Shirama dan miliknya lalu menunjukkan para Zetsu yang ia anggap sebagai kehendaknya Tetapi pada akhirnya di titik-titik kemenangan Madara Zetsu itu menusunya dari belakang dan mengatakan kebenaran sesungguhnya Jika ia itu bukanlah kehendak Madara tetapi kehendak Kaguya Otsutsuki Hmm bagaimana nih jika Shibai itu memang Otsutsuki pertama yang memulai kehendak Otsutsuki itu sendiri Dia akan kembali lagi mungkin saja melalui manifestasinya Kita ingat betul ya bahwa proses kot melalukannya dengan Shinjuku yang notabene milik Shibai itu Mungkin dia tak tahu akan hal tersebut Dia harusnya juga berpikiran sekarang Kenapa Isshiki dulu menyuruhnya merawat Jubi Dan berevolusi sementara sekarang dari Jubi itu malah menjadi mewakbaginya Karena evolusi dari Ego Jubi itu tadi Nah dari sana kita itu malah berpikiran berbeda nih Dan melihat dari kasus Madara dengan Zetsu Apakah mungkin ya jika sebenarnya para Ego Jubi sekarang ini hanyalah manifestasi dari Shibai Karena sekarang Shinjuku juga sudah mulai diungkapkan lebih jauh lagi Eida, Demon, dan Kutu menjebatani tentang hal itu Selain itu soal manifestasi Shibai yang mungkin akan bekerja lagi untuknya adalah para Ego Jubi itu sendiri Yang jelas dari mereka melalui Shinjutsu pula manifestasi Shibai masih bertahan di era ini Era dimana kedikdayaan Ninjutsu pasti akan lambat laun akan tergantikan dengan teknik seni ilahi Shinjutsu Karena emang sudah sejak awal mula ya itu Ninjutsu itu hanyalah teknik turunannya saja Jadi kita tarik lebih panjang lagi untuk merangkul semua ini Bahwa sebenarnya Maxen loh teman-teman Seperti yang kita bilang tadi Dunia Shinobi itu secara gak langsung diciptakan oleh Otsutsuki Dan dunia Shinobi sendiri memiliki warisan teknik-teknik yang disebut sebagai Ninjutsu Oleh Otsutsuki yang kini dia adalah Indra Otsutsuki Setelah era baru sekarang semuanya tambah jelas lagi kan Jika ada yang lebih lama dan mereka semuanya adalah Otsutsuki masa lalu Tak terkecuali semua itu dimulai dari Shibai Jika memang dia adalah Otsutsuki pertama yang datang dan menanam pohon ngalah itu Nah dari sini dimana dunia berada dalam genggaman Otsutsuki itu Banyak dari kita yang bertanya-tanya kemarin itu Gila keren banget sih Shinobi ini mau dibawa kemana Kenapa ceritanya sampai ke para aliens pula Nah jawabannya gini Mohon maaf lah ya harusnya udah tau kan Jalan cerita Shinobi itu seperti apa Bahwa itu semuanya juga dimulai dari Otsutsuki Sekarang adalah era yang tepat mengungkapkan sejarah masa lalu itu Dari Otsutsuki yang memulai kendang ini Dan manifestasinya yang bertahan di abad sekarang ini Shibai dan Kaguya mestinya akan ditampilkan lagi di era 2 Blue Vortex So gimana menurut dapat kalian Bukankah mengesankan dan cukup relevan cerita kali ini Jadi cukup suture ya berlogi ke tali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex part ke-12 What if Bagaimana jika Shibai adalah Otsutsuki pertama yang memulai kendang Otsutsuki Dan dia akan kembali melalui manifestasinya Kita lanjutkan next time ya Nah jika yang ditanyakan silahkan nih Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini oke Nah assalamualaikum teman-teman telah menonton video ini And we'll be come back again Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini